Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Warta 6 kali ini kita awali dari Blitar. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Blitar menjatuhkan sanksi administratif terhadap dua calon legislatif dari DPR RI dan DPRD Kabupaten Blitar Dalam sidang putusan pelanggaran pemilu, dua caleg asal partai PDI Perjuangan itu dijatuhi sanksi akibat penyelenggaraan kampanye tatap muka dengan warga tanpa meminta izin dari kepolisian. Sidang putusan pelanggaran pemilu dilaksanakan di kantor Bawaslu Kabupaten Blitar, Jalan Ahmad Yani, Kota Blitar. Menjatuhkan sanksi administratif atau peringatan terhadap Gatot Darwoto nomor urut 1 dari PDI Perjuangan dan siri rahayu caleg DPR RI DAPIL Jawa Timur 6 nomor urut 1 dari PDI Perjuangan. Dua orang itu diputus bersalah oleh pimpinan majelis Bawaslu. Keduanya terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan dugaan pelanggaran pemilu. Hal itu berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, serta keterangan dari beberapa saksi. Dugaan pelanggaran itu dilakukan yang bersangkutan pada tanggal 5 Februari 2019 saat mengadakan kampanye tatap muka dengan warga Binangun, kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Di mana dalam kegiatannya, keduanya mengarahkan warga untuk mencoblos nomor urut Gatot Darwoto dan siri rahayu pada 17 April 2019. Belakangan diketahui kegiatan itu ternyata tidak berizin kepada kepolisian. Akhirnya, dua carek tersebut dilaporkan panwas cam setempat kepada Bawaslu. Gatot Darwoto sebagai terlapor dalam perkara itu mengaku, sanksi peringatan dari Bawaslu itu ia terima dengan legowo. Peristiwa ini akan ia jadikan bahan evaluasi pada masa kampanye mendatang. Berkaca pada kasus yang menimpa dirinya itu, ia pun berharap terhadap para kadernya agar mengurus izin terlebih dahulu sebelum mengadakan kampanye pemilu. Itu menjadi masukan saya, mungkin teman-teman yang lain lah, biar tidak merupakan aturan lah. Jadi ini semuanya menjadi perhatian saya sendiri. Sanksinya apa? Sankinya peringatan, saya ucapkan terima kasih. Ini peringatan aja ya? Iya, karena undang-undangnya semacam itu. Sementara itu Komisioner Bawaslu Arief Syarwani mengatakan kedua caleg dari PDI Perjuangan itu diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, di mana mereka saat mengadakan kampanye tidak memiliki surat tanda terima pemberitahuan kampanye STTPK dari kepolisian yang ditembuskan ke KPU dan Bawaslu setempat. Sudah kami putus. Bawaslu Kabupaten Blitar membacakan putusan. Ini berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang ditemukan oleh Panwascam Kecamatan Binangun. Kemudian telapurnya adalah ada dua di sini. Yang pertama itu Sri Rahayu, itu caleg dari DPR RI, DAPIL Jatim 6 ya. Kemudian terlapor duanya Gatot Darwoto. Ini juga caleg dari DPRD Kabupaten Blitar, DAPIL 6 yang meliputi Kecamatan Binangun, Kecamatan Suto Jayan, Kecamatan Wates, dan Panggung Rejo. Keduanya kebetulan dari Partai PDI Perjuangan. Hingga saat ini Bawaslu Kabupaten Blitar telah menerima tiga laporan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh para caleg, namun semuanya masih diberi peringatan tertulis. Dari Blitar Yudistirah KSTV